Halo guys, kembali lagi di channel gue, Riefvigo, dan kali ini gue bakal lanjut bermain game Pokemon Outbounce. Jadi kemarin kita udah lawan gym kedua ya, sekarang kita ke bawah sini guys, gue mau lawan trainer-nya dulu. Ini belum gue lawan ya, sebenernya bisa lewat belakangnya, cuma gue pin leveling. Malah gue udah ngerasa agak under level, gak under level sih udah ngerasa level-nya tuh terlalu nge-pass. Terus kebetulan level cap-nya tuh udah ningkat lagi ya. Kena intimidated. Gue water gun aja deh. Aduh, dia masuk tanah. Nooo! Gue flip turn aja deh. Langsung ganti, gue gak mau break chain mati guys. Hmm. Yaeles, sedikit banget nih punya quick attack kan. Kita quick attackin aja guys. Hmm, kena standstorm. Quick attack, serrrr. Oke, nice. Apalagi nih Pokemon dia ya. Riolu. Pake tipe flying. Ini doang. Kalo gak psychic kok kagak ada. Ah, gak ada jurus flying-nya. Aduh lah, pakein aja lah. Lulava aja. Flamwheel aja. Serrrr. Semoga sakit ya. Enggak lagi setengah. Oh, dia rock smash. Defense gue udah turun. Kayaknya nanti gue harus ganti Pokemon abis ini. Biar tidak sakit coy. Hmm, mati. Nice. Siapa Pokemon terakhirnya nih? Stonejourner. Kayaknya break chain dah. Ini stonejourner tapi agak keras nih. Gak mungkin ke one shot sama break chain gue. Ah, force palm. Kayaknya force palm beli sakit. Oh, dia lebih ngebut dari gue ya. Batu si gede ini. Oh my god, brother. Damagenya. Kayaknya break chain gue bakal mati dah. Tengah ya? Moga gak mati. Ya, mati sama sandstorm. Agak dapet XP lagi. GG. Gak apa-apa lah. Ntar kita bisa ngejar XP-nya. Vireon. Mati gak ya sama shadow sneak? Gak mati. Kurang damage-nya. Sakit sumpah. Pokemon gak sakit. Dianya yang keras banget. Gila. Batu kali ini. Hmm. Ayo, mati. Nah. Mantap. Lava level up. Golbat level up. Ruki di level up. Ruki di jadi... Corvy Square ya. Level 16 udah. Lah, belum deng. Level berapa? 18. Akhirnya 16. Empat break break. Gue mau pake repel deh. Malas ketemuan. Paralysil. Lawan hiker. Aduh, mati lagi. Malas ke belakang. Masih ada gak ya revive? Wah ada. Pakein aja dah. Gila aja pake potion guys. Potion gue ada 10 numpuk. Daripada gak kepake kan. Ini kita pake. Level cap berapa? 35 ya bener. Aman ini guys. Masih jauh banget level cap-nya. Bahkan gue belum ke level cap kemarin. Ini dia pake trap pinch. Trap pinch di flip turn mati lah. Ganti siapa ya? Gue gak tau nih ganti siapa. Aduh, kena. Maraktus. Wah pas banget. Jadi gak perlu ganti lagi. Flamewill. Pin misil. Aduh, disucker punch. Mati. Siapa Pokemon terakhirnya siapa ya? Ruki D udah level 18 nih. Jadi core fish square dong. Stunfish. Galerian stunfish kan. Tipe besi ya. Ini gue gak usah ganti. Hmm. Yah. Aduh, dia nurunin defense gue. Kayaknya Kuih Lava bakal mati disini. Semua gak apa-apa lah. Yang penting yang mati jen Braixen. Gue pilih leveling Braixen. Oh. Ternyata cukup damage-nya. Gege. Tiba-tiba bener sakit guys. Flamewill-nya. Tepat hex. Nah, ini ambil dia special attacker kan. Bukan physical. Biar ada yang lebih sakit. Yang sinus ini kagak ada rasanya guys. Ruki D berubah. Ini bisa mega nih guys nanti. Corfinite-nya. Cuma gue belum punya gelang meganya. Mantap, brother. Raven Pokemon. Masih panjang gak ya rutenya. Tau dulu deh trainer ini. Ini bukan trainer coy. If you look closely, you can find items in the deep sand. Ini keliatan kok. Burner heal. Trainer itu gue lewatin lah. Malas. Walaupun sebenernya gue buat 2 level. Tapi gue gak mau lawan semua guys. Kadang males gitu lawan trainer. Pakai repel lagi ya. Kok langsung ke... What the heck? Lah. Kok potion? Salah. Salah pencet bro. Gue maunya pake repel. Dapet super potion. Ini trainer bukan? Kok bukan? Nah itu cara kesono gimana? Ada item ungu. Oh lewat sini. Kok ada trainer? Biarin dah. Ngambil item ungu. Ada 3 item cuy di atas. Aduh double battle. Entah kenapa gue paling males double battle disini ya. Duh Rotomnya bahaya nih. Tapi si Gilip juga bahaya buat Braxen. Gue harus ganti sepertinya ya. Biar Braxen tidak mati. Terus si Gilip kita hex. Kita hex. Karena di tip Psychic. Dan gue ghost. Yah dipusingin. Ini dua-duanya berbahaya sih sebenernya. Lah kok gue bait bukan hex. What the heck? Masa mencet? Apa emang gue tadi mencet bait? Gak tau. Semuanya kena recoil. Eh kena sandstorm. Eh. Kita Electroball ke si Gilip. Oh iya gue tadi bait. Ini hex si Gilip. Kita doublein ke si Gilipnya deh. Matiin satu dulu guys. Eacher satu. Eacher satu. Tapi semoga aja langsung mati sama Electroball. Oh sama hex langsung mati. Ya Electroballnya ke Rotom jadinya. Masih gak sakit ini mah. Oh Golbat dapet air cutter akhirnya brother. Mau ngapain ya? Absorb kan. Absorb siapa? Gak ada damage ya guys. 20 doang. Siapa Pokemon dia yang ketiga ya? Oh Beldam. Aduh bingung gue. Ini mati gak ya sama hex nih Rotom? Semoga ini mati. Mampus. Dikutuk. Nice. GG Vireon. Sangat membanggakan. Vireon sekarang udah sakit banget nih hexnya. Karena dia emang special attacker ya. Bukan physical ya. Hmm. Uh critical. Nice. Silahkan naikin defense-nya. Kita special attacker ya. Fluffy dan Vireon. Jadi gak masalah. Beldam mau ngapain aja guys. Serrr. Mamam kau. Ini item. Ada tiga. Revive. Akhirnya balik modal reviving tadi. Sanakondai. Sanakondai. Buat mega evolve. Sanakondai. Oh jadi item biru tuh item mega guys. Mega stone ya. Langsung teripel. Udah nyampe. Strand City. Wuh. Kota apa ini? Cep. Ada full abim muter-muter di atas rumah sakit. Wah. Kolam semua. Ini kayaknya kita harus dapet serve. Belum dapet serve guys. Kan gue gak punya serve board. Oh serve-nya serve board. Fish. I want fish katanya. Gue ngeheal dulu kayaknya deh. Ke rumah sakit. Sekarang kemana ya ini? Kayaknya kesini deh. Ini laboratorium bukan. Oh, kom center. Atau kita masuk ke rumah-rumah orang dulu kali ya. Sebab itu dapet sesuatu. Ini apa? Kenapa? The Corvish Square. Lah. Badai pasirnya tiba-tiba hilang guys. Bergera masuk ke rumah orang. Nanti gak like Pokemon. Wah dia punya. Kicu, Pikachu, dan Raichu guys. Lah. Ada lagi badainya. Konyol. Seperti itu. Disini gak bisa ke lantai atas ya. Coba ngomong-ngomong orang-orang disini gak dapet apa-apa. Oke search. What is this? Device-nya masih prototype. Jadi ada bug-nya katanya. Buat apa? Lalu ya to find the Pokemon you are looking for. If the right item are given. Oh. Oh. Iya, iya, iya. Misalnya kita mau hunting Golbat item gitu ya. Yang Golbat di bedark ini. Kita harus pake berry kesukaannya gitu. Oke, oke, oke. Keren juga. Paralyze shield. Nih. Gak mau ngasih apa-apa. Ngomongin internal. Dia pengen liat Inteleon. Wah, gue gak punya Inteleon. Gue dapet Brine. Brine ini physical kan ya. Kita pasangin aja guys. Target HP is half or less. Detect will hit with double power. Oke. Lah, gak bisa. Itu tipe air. Lah, sayang sekali. Ya sudah lah. Ini gymnya dimana nih bang? North Outpost. Gak bisa ke atas. Ada air. Bawah kayaknya dah. Dutanem dulu. Kita liat encounter-nya kali ya. Yah, jelek-jelek. Revive. Lawan dulu deh trainer. Mau gak mau under level. Kita lawan. Yah, double battle. Wah, evolution moment. Nanti Brakes-nya lah. Gak mau mati kena Joltheon. Ini gue Hex. Aporelnya deh biar Electro Ball Fluffy langsung ngebunuh. Kita kurangin dulu darahnya guys. Oh, by the way gue kan juga evolution guys. Baru nyadar. Electro Ball Vaporeon. Ini Hex Joltheon. Aduh, quick attack. Yah, kagak ada rasanya. Sakit bro. Critical, hoki banget. Gak sakit elektro ball gue. Kalah speed jauh ya gue ya. Sialan. Oh my god. Mati. Kok makin susah ya trainer-nya? Sakit banget. Gila ada image-nya. Sedangkan gue yang super efektif. Kaga ada rasanya bro. Siapa gue ini? Brakes-nya lah. Dia Water Absorb ya si Vaporeon ini. Mati sama Electro sih harusnya. Gue pake... Aku aja ke-elan. Joltheon. Serr. Yah, agak berasa. No. Wah, trainer-nya ngeselin-ngeselin dah. Gumpang demi apapun. Kesel banget gue. Ayo, Golbat. Kayaknya gue yang under level kali ya. Mungkin. Harus leveling lagi. Kesel. Yah, attack gue diturunin. Adoh. Double kick. Tendang dua kali. Lah. Miss. Nah, kena. Yah, Allah. Diturunin lagi attack-nya. Ayo, bunuh Vaporeon-nya. Aduh, Pokemon dia masih ada dua lagi. Leveling yang anga. Yang sangat-sangat. Menyebalkan ya. Gue apain ya. Wajar TN. Atau water gun deh. Attack gue udah turun. Kayaknya spesialnya udah lebih sakit. Lebih worth pake water gun. Atau lagi siapa nih? Kayaknya Liveon deh. Coaching. Ga usah. Town ga usah. Oh, Pokemon dia cuma tiga. Oh, ga deh. Masih ada setelah lagi. Vireon ternyata. Hmm. Baik Vireon. Aqua Jet. Flareon. Nanti ga ya? Yes. Mantap, brother. XP-nya seger ya lawan Evolution. Tapi walaupun tryhard kayak begini. Yah, baiknya di-disaddle. Masih ada Pursuit. Gue masih ada water gun. Yah, kagak berasa juga sama. Mati. Mati, critical. Critical-nya pas udah sekarat. Emang sengaja ya. Oke, gue kayaknya nge-heal dulu dah. Nah, kita lanjut lagi guys. Tapi lawan trainer lagi nih. Banyak juga trainer-nya ya. Ini single battle. Macop. Ini bocob belum dapet jurus water yang kayak begini. Aduh, di-revenge sakit deh. Oh my god, setengah. Mati dong. Tengah lagi. Oh, Mystic Water jatuh. Gurdur. Ayo, Golbat. Semoga dia ga punya rock bomb ya. Atau semacamnya. Air Cutter. Astaga, kagak kena. Yah, punya rock slayer ternyata. Baru ngomong jangan punya rock. Tomato smash-nya punya rock slayer. Penyebalkan ya. Satu lagi tipe fighting kan dia. Bullet. Ga ada yang ternyata. Bullet ternyata. Brakesan. Belum Brakesan gue udah sekarat. Tapi, gue bakal pake flip turn aja. Mati ga? Mama mati. Untung torrentnya nyala. 30. 5 level menuju level cap. Gila, kalo mau berubah berarti harus lawan gym berikutnya dulu guys. Malah level cap 35, berubah 36. Pireon kok masih level 26 ya? Masihnya seret juga ternyata. Wih lava aja deh. Berdua gue cek TM gue deh. Ini jarus gue CCD. CCD guys. Oh, ini ada snarl nih. Oh, ga ada yang bisa. Payback. Apa ya? Brick break. Mending brick break atau force palm? Gimana sih? Mending brick break lebih sakit. Nice. Gak ada orang sepeda anu. Nah, bukan trainer. Pake repel laginya tuh pencet apa ya? Masa? Tiap ke menu gue pencet gitu. Use another repel pas dipencet. Mal kayak tadi guys. Kalo belum apa ya? Eh, kalo belum. Kalo belum kuning. Mal kayak gini. Pas balik. North outpost lah. Disini north outpostnya ternyata. Ke north atas guys. Kok mal bawah disini? Oh, mungkin di bawahnya ada outpost lain kali ya. Kanan sama kirinya juga. Ini yang paling atasnya dari semua outpost mungkin. Oh, ini belanja batu-batuan disini. Oke. Ngomong sama trainer dulu. Repel kaget dulu. Udah nyampe kota. Berarti gak pengen gue pake repel lagi tadi ya? Mubazir moment. Ini trainer. Oh, bukan. Ini trainer. I can't find him. Aanya dia nyari gym leadernya dah. Kita harus nyari gym leadernya nih guys. Wuh, dapet thunderstorm. Lumayan. Mana nih si gym leader? Ini kali. Lah, ini apaan? Dikira orang guys. Di pasir. Lah, dapet mystic water lagi. Tanahnya gak bisa dihancurin. Lah, tim roket lagi liburan guys. Ini nih. Tricks. Mana kameranya? Oh, kamu bukan kameramennya. Kamu trainer. Oh iya, aku lupa. Aku harus balik ke gym. Oh, oke, oke. Kita lawan gym air berarti sekarang guys. Ini dia jadi menurut dia. Dia punya info baru mengenai telurnya. Ada suara aneh katanya. Wah, harus ke laboratorium dulu. Belum lawan gym. Kita ke lab yang kemarin dulu berarti ini guys. Gue mau ambil item kuning dulu nih. Pake ball kuning apa ini ya? TM gak sih? Tapi lawan trainer dulu. Aduh, banyak banget sih tuh Pokemon-nya. Claim will. Aduh, dibite. Claim will. Aduh, belum mati. Claim will lagi. Breakshand gue udah low lagi. Confuse Ray. Gak usah, gak penting. Silicobra. Oh, gue udah ngeheal deh yang tadi ya. Lupa. Jadi udah penuh breakshand-nya. Silicobra. Kita aqua jet aja deh. Yah, gue mati. Wah, keluar pasir lagi. Ini udah puter. Tipe dark lebih ya. Kayak kali gak ada damage-nya guys. Cuma keren doang animasinya. Damage-nya kagak ada. Soalnya gue juga fighting. Aduh, kena sandstorm. Maco. Ayo, Golbat. Keluar, Golbat. Let's go, Golbat. Air Cutter. One hit. One hit, bro. Udah GG, Golbat-nya, sumpah. Sakit banget air cutter-nya. Aaron. Kaman terakhirnya. Kita ponjok aja guys. Pake breaks-nya. Ini break-break harusnya mati. Gak mati deh kalau Sturdy. Semoga aja bukan Sturdy. Please, ability yang lain dong. Yah. Ayo, Metal Cloud. Ngasih sepat kali. Aqua Jet. Ini sesetitik tinggal di Aqua Jet guys. Apa nih item kuningnya? Stomping tantrum gue jurus GG nih guys. Jurus tipe ground yang lumayan GG. Ada yang bisa gak ya? Gak ada guys. Ini gak punya tipe ground juga. Yaudah, kita langsung ke lab deh. Akhirnya aku sampe di lab. Kita liat apa telurnya ya. Gue juga penasaran. Lah! Ryu, I was waiting for you. I have great news to tell you. How about coming closer so I can tell you everything? Lah! Dia kayak dirasuki. What? What? I have great news to tell you. What the heck? I have great news to tell you. I have great news to tell you about Professor Denki. Lah! Jadi begitu guys. Ayo sini mendekat katanya. Kok jadi... Menyeramkan gitu Profesornya guys. Aduh, Fairy Wind lagi. Ini gue harus lifter. Amit. Ya, Gui Lava lagi mati. Lagi tadi sama trainer. Dia bakal Fairy Wind ya? Ya, yaudah. Apa ya? Anjilah. Glamat. Pak Ghost ini kan. Van Dark. Gue pake shadow sneak ya. Serrrr. Jirr. Keren juga ya ini game. Endgame yang sangat gege guys. Profesornya dirasukin. Rotomnya keluar. Gue pasti kalah speed sama Rotom. Ya, Confuse Raid. Hmm, untung aja. Wow, ayo shadow sneak please. Nice. Pintar kali Fireion kali ini ya. Jadi kayaknya telurnya tuh ngerasukin Profesornya guys. Golbat. Dia pake Golbat ya. Gue pake Fluffy. Golbat Dark kan. Oh, yaudah. Oh, yaudah. Terus gue Electro Ball. Kayaknya Electro Ballnya gak sakit deh kalau speed soalnya. Oh, yaudah gue Thundershocknya. Apakah Thundershock lebih sakit? Kita cek. Wah, kritikal RK-nya. Wah, ternyata kaget guys. Ini Electro Ball. Magneton. Dia pake Magneton pakemen terakhirnya. Oke, Bright Sand keluar lagi berarti. Let's go. Let's go. Kenapa kamu lakukan itu? Om, jangan om. Aduh. Yah, gue kalah speed soalnya Magneton lagi. Mati Bright Sand gue. Wah, Pokemon gue sisanya kalah sama listrik lagi selain Fireion. Yaudah. Ini Fireion pelan ya? Oh, untung aja gak sakit. X lebih sakit please. Mantap. Kayaknya dia nurung defense ya. Rasanya dia special attacker. Jangan physical. Kita harus nih. Serangat kita tahu. Rasakan, Profesor. Justlah, katanya. Yeay, Fluffy jadi Amparos. Gue punya Amparos side gak ya? Gaknya belum deh. Mantap lah kalau Fluffy jadi Amparos. Wuuuh, keren. Padahal biasa aja sih Amparosnya. Maksudnya Amparos normal padahal. Kita buang Thunder Shock. Thunder Weft buat nangkep-nangkep. Ini gak akan hubungan ya. Tidak berguna katanya. Lah, keluar. Hah? Bro, apa ini? Orbital kegelapan. What the heck? Tanda tanya namanya. Ini Orbital kok tanda tanya namanya ya? Coba Faerie ya? Apa Psychic? Wah. Oh my God. Psychic deh. Itu Psychic Tyran ya? Psychic Tyran kan? Ya udah, Bolbat. Wah, sakit banget. Gila, ini Orbital apa kok namanya tanda tanya ya? Lagunya lagu Ultra Beast guys. Shadow Ball. Apa tipe Ghost Dark? Eh, Ghost Dark, Ghost Psychic. Wah, setengah kena bite. Kayaknya rata nih. Wah, bisa Mystical Fire dia. Gapapa. Mati udah. Eh, bite-2 gue. Kenapa gak gue tapak ya? Kayaknya gak bisa sih tapi. Apa janjian bisa? Lah. Snare? Lucunya gue punya TM Snare kagak bisa dipasang. Bingung gue jadinya. Harusnya gak usah. You medicure human. You are completely unaware of what you have just done. You have doomed your own species to extinction. Katanya species semua akan punah. Oh, itu emang gak bisa ditangkep berarti. Apa yang terjadi? Samurot. Mati napinya. Wih, si profesornya punya Samurot. Keren banget. Kamu gak apa-apa. Denk gimana? Ah, dia pingsan. Kenapa semua orang disini? Laboratoriummu kebakar. Kenapa mesinku? Ini. Gosong katanya. Enggak. Kita kasih tau apa yang terjadi ya. Ada orbital otak. Hah? Aku rasa aku ingat sekarang. Apakah orbitalnya keliatan seperti ini? Big Brain Orbital. Itu tidak bagus. Kita manggilnya Brainstorm. Itu bukan cuma otak. Tapi satelit kehancuran. Wah, serem. Apa yang terjadi di dunia Pokemon ini, guys? Oh, dia dari Ultraspace. Jadi sejenis Ultrabiss gitu ya. Kamu harus istirahat sekarang. Si Profesor Suki-nya gak percaya ya? Profesor Suki gak percaya. Kamu gak bodoh kan? Kamu percaya Ultraspace? Iya. Kita percaya kok. Tenang aja. Alien Invasion. Wah, gila. Diserang alien, guys. Sini fragment apa nih? Kita betul dua lagi katanya. Kemungkinan si otak itu bakal pindah-pindah tempat. Nah, lanjutin aja perjalanannya. Oke, guys. Jadi sampai sini lo aja kayaknya ya. Oh, ditelepon nih. Baru mau closing. Profesornya gak percaya. Dibilang jangan percaya sama Denki. Ya, Profesor Suki sotoy. Padahal kita yang melawan Denki dan mengelamatkannya, guys. Yaudahlah, kalau gitu sampe selanjutnya gameplay Pokemon Outbound semua kali ini. Kalau kan sama video ini, jangan lupa dipercaya tombol like-nya. Dan juga subscribe kalau masih berusia-usia ini, oke? Sekian, guys. Dadah.